Akibat hidup makin serba benda, makin lupa pula kita bahwa semua tentang hidup ini adalah keajaiban dan cintalah satu-satunya jalan menyingkapnya. Podcast ini adalah tentang kekuatan dahsyat cinta, tentang alkimia cinta. Ke alam rendah kita berlimpah, nyari jalan mendaki, pulang ke kota abadi lagi. Jangan merosoki kumpulan hewani, tak tahu jalan kesana-sini, pantang menyuruki bebatuan mati. Tidak, bahkan ia tak mati, karena ada bebatuan yang meluncur jatuh, pecah merekah, mengucur air dari selanya. Hati itu poros diri, biarkan lembut, agar kebaikan mekar diatasnya. Jaga, jangan sampai mati. Jika mati, kau bukan manusia lagi, bukan apa-apa, sama sekali. Manusia hidup di dunia rendah ini adalah untuk mendaki busur naik, dalam bahasa Arab disebut Qaus Su'ud. Mendaki untuk kembali kepada Allah SWT, sumber keberadaannya. Dan manusia hanya hidup dalam kesejatian, jika masih memiliki kaitan dengan Allah SWT. Dialah nur atau cahaya dan hadih pemberi petunjuk. Hidup di bumi, mentafakuri ayat-ayatnya, maka manusia akan mendapatkan tuntutan yang terang kepada fitrah ketuhanan yang ada di dalam hatinya. Jika hanya mengikuti hawa nafsu badani atau hewani saja, maka kita akan terperosok ketingkatan hewan ternak yang tersesat tak tahu jalan, bahkan lebih tersesat dari itu. Karena sebagian hewan ternak kadang masih bisa menemukan jalannya sendiri. Manusia seperti ini bahkan lebih buruk dari batu, karena kata Al-Quran, ada bebatuan yang jatuh, lalu terbelah, dan mengalir air di retakannya, karena takut kepada Allah. Hal ini dimuat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Padahal dengan kepemilikan hati, yakni ruh yang merupakan unsur sejati manusia, manusia seyugyanya menjadi lebih tahu tentang sumber dan tujuan hidupnya. Masalahnya, lebih sering kita menuruti hawa nafsu badani kita, sehingga tertabirilah hati kita dengan kotoran-kotoran yang terbentuk sebagai akibatnya. Maka kita pun mati, meski sepertinya hidup dan bergerak di muka bumi. Karena sesungguhnya bagi manusia, hatilah pelita hidup. Jika hati mati, kita pun mati. Maka kita akan terus tersesat dan menderita. Terasingkan dari dia, dia yang menjadi tempat kita yang fakir ini, bergantung dan meminta apa saja dalam hidup kita, bahkan meminta hidup itu sendiri.